Saudara, tapi satu hal yang saya diingatkan bahwa berapa banyak perjalanan kita dalam mengikut Tuhan hari demi hari sudah kita lalui dan saya percaya bahwa kita juga banyak pencapaian demi pencapaian yang mungkin kita sudah lalui selama bertahun-tahun dan tahun ini saudara. Kita akan lihat dalam kitab wahyu pasal yang kedua, ayat yang favorit mungkin kita juga sudah hafal, wahyu pasal yang kedua kita akan baca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saudara. Sudah siap katakan amin? Ya amin, slide-nya sudah siap. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita baca sama-sama, satu, dua, tiga. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Ephesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di antara, di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenalalah. Empat, namun demikian aku mencelak engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ayat ini ya sering kita dengar saudara. Jangan kau kehilangan kasihmu yang semula. Hari ini kita belajar saudara, bagaimana kita ternyata kejatuhan seorang anak Tuhan atau kejatuhan seorang hamba Tuhan, kejatuhan pengikut Kristus, itu bukan hanya dia melakukan suatu dosa saudara. Suatu dosa, perjinahan, pencurian, dosa-dosa pembunuhan saudara, dosa lari jauh dari Tuhan, lari murtad saudara. Tetapi saudara, kejatuhan seorang anak Tuhan, hamba Tuhan kita semuanya saudara, yang juga tidak kalah pentingnya yang perlu kita waspadai adalah meninggalkan kasih yang mula-mula saudara. Kejatuhan yang tidak kelihatan, tetapi bisa membawa kita kehilangan kemuliaan Tuhan saudara. Kehilangan kasih yang mula-mula saudara, kehilangan kasih yang mula-mula, disini dikatakan bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh saudara. Jadi kita sangat penting kita belajar dan kita harus belajar, kita paham apakah dalam kondisi kita sekarang, apakah kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau dalam kitab Efesus ini, kalau kita lihat teliti dari ayat yang sudah kita baca tadi, mereka bukanlah orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka adalah orang-orang percaya, mereka orang-orang yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam kitab Efesus saudara, bahkan bisa dikatakan bahwa Paulus yang mengajakkan adanya jawatan-jawatan, karunia-karunia. Kita baca saudara, kalau kita lihat di dalam wahyu dua tadi, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Yang pertama saudara. Aku tahu segala jeripayamu. Aku tahu setiap ketekunanmu. Kalau kita lihat di sini bahwa kriteria seorang jemaat Efesus ini adalah orang-orang yang pelayanan. Orang-orang yang bukan orang yang baru lahir baru, orang-orang yang baru bertobat saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat berjeripayah dalam melayani Tuhan. Saya percaya bahwa gereja kita, mungkin 70 persen, 80 persen, kita semua digerakkan untuk melayani Tuhan saudara. Saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang aktif melayani Tuhan. Mereka berjeripayah, mereka mungkin hampir tiap hari mereka melayani Tuhan. Kalau di sini saya percaya banyak sekali yang aktif sekali melayani Tuhan. Di sini dibuka berbagai macam pelayanan. Dibuka berbagai macam segala hal di mana kita bisa beraktifitas saudara. Tapi di sini saudara kita lihat, Tuhan tahu setiap jeripayah jemaat di Efesus. Mereka orang-orang yang aktif melayani. Mungkin mereka adalah pemain-pemain musik, pemain-pemain tamborin, pelayanan. Mungkin pelayanan khutbah, pelayanan rikom, gembala rikom saudara. Jeripayah di mana mereka bekerja keras, mereka melayani Tuhan. Ketekunan mereka dalam merintis suatu pelayanan. Itu adalah jemaat Efesus saudara. Kita lihat saudara mereka mungkin adalah orang-orang yang dalam tanda kutip rohani. Mungkin orang-orang lewi, full timer gereja. Nah saudara kita semua kena di sini ya. Mereka aktif semuanya. Mereka benar-benar rindu yang terlipat di dalam ladang Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti firman. Mereka enggak sabar terhadap orang-orang yang jahat. Artinya gemes kalau ada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang jahat. Mereka sangat-jahat tidak sabar terhadap yang namanya dosa saudara. Ini seperti apa saudara? Orang-orang seperti para konselor. Gembala-gembala riko mungkin. Kalau ada anaknya yang dalam tanda kutip nakal. Wah enggak sabar rasanya. Wih, keadaannya pengen melintas. Melintas apa bahasanya ya. Kayak semut saja. Saudara, tidak pernah sabar terhadap yang namanya orang-orang yang jahat. Wih, rasanya kalau ada yang menyimpang itu gemes sekali. Ya, kriteria-kriterianya kita lihat saudara. Ya, disini yang ditegur. Ya, jemaat Efesus. Mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul. Mereka punya karunia-karunia saudara. Ya, mereka yang menyebut dirinya rasul. Wah, bahkan dia bisa ngerti. Oh, kamu itu rasul palsu. Kamu itu nabi palsu. Mereka punya karunia-karunia. Mereka orang-orang yang luar biasa saudara. Bahkan kalau kita lihat disini saudara. Bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetap yang sebenarnya tidak demikian. Mereka punya karunia-karunia. Pembedaan roh. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Saudara, mereka adalah orang-orang. Yang sabar menderita karena nama Tuhan. Mereka mungkin orang-orang yang tetap berjalan dalam tanda kutip panggilan mereka. Mempertahankan visi mereka. Bahkan mereka rela menderita demi Tuhan. Meninggalkan keluarga mereka. Aku mau ikut Tuhan. Saudara, mereka rela menderita. Mereka rela. Dalam tanda kutip memikul salib Kristus. Dalam hidup mereka. Kalau kita lihat lagi. Engkau tidak mengenal lelah. Mereka sungguh-sungguh kalau kita lihat ayat yang pertama. Seperti kalau teguran itu awalnya ditinggi-tinggikan dulu. Pernah enggak sama di sini yang kalau meneguh orang itu dipuji-puji dulu. Wih, kamu tuh lo cantik. Kamu tuh baik hati. Terus kita tunggu-tunggu. Ketika biasanya orang memuji-muji itu kita tunggu-tunggu ada tapi. Ada tapinya apa enggak. Kita tunggu. Lalu ada tapinya enggak. Kalau enggak ada tapinya, puji Tuhan. Kalau ada orang yang muji-muji. Terus tiba-tiba ada tapi. Nah itu enggak enak saudara. Pertama dipuji-puji dulu. Eh, engkau tuh luar biasa. Engkau aktif melayani Tuhan. Engkau rela menderita demi Kristus. Engkau tidak mengenal lelah. Wah, karuniamu luar biasa. Tapi di sini ada suatu teguran buat mereka. Namun aku mencelah engkau karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Saudara, kalau kita lihat ini yang perlu kita renungkan. Untuk perjalanan gereja kita. Kita percaya bahwa kita adalah gereja yang ya mungkin kita seperti ini saudara. Kita aktif pelayanan saudara. Wow, ada yang aktif ya. Assalamualaikum, ada yang aktif pelayanan drama. Wah, aktivis luar biasa saudara. Kita semuanya, kita belajar kita melayani Tuhan. Bahkan kita juga punya kerinduan, banyak hal kerinduan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Bahkan Tuhan juga sudah menyertai kita saudara. Banyak pelayanan-pelayanan, banyak visi-visi, voice-voice yang kita sedang kerjakan saudara. Tujuh voice yang kita kerjakan. Kita kerjakan sekolah, kita kerjakan. Kita mulai berkembang gudang kostum gitu ya. Mulai berkembang apalagi. Banyak hal dan akan ada banyak perintisan-perintisan. Kita mau buat panti asuan ya. Kita buat banyak hal saudara. Bahkan di penggembalaan kita juga banyak rekom-rekom. Kita banyak KTP-KTP saudara. Kita belajar, kita juga sok tekankan ke tiap-tiap kita. Teman-teman kita, diri kita sendiri, anak-anak rekom kita. Belajar mengenali panggilan. Ayo kita belajar mengerjakan panggilan. Bahkan ada juga yang rela meninggalkan semuanya. Bayar harga demi Tuhan saudara. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada kita. Bahwa setiap panggilan, setiap visi Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara harus kita kerjakan. Dengan kasih mula-mula yang bertumbuh saudara. Apa saudara? Kasih mula-mula yang bertumbuh. Saudara, kasih mula-mula yang bertumbuh. Saudara, apa yang kita kerjakan tidak salah. Tidak ada yang salah saudara. Kau perlu, bahkan saya sangat mengundang semuanya kita melayani Tuhan. Engkau harus berjalan di dalam panggilan, mengerjakan visi Tuhan. Tapi satu yang tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh meninggalkan kasih yang mula-mula. Tetapi justru kita harus memiliki kasih mula-mula yang bertumbuh saudara. Kenapa kok ada tambahannya yang bertumbuh saudara? Saudara, kasih yang mula-mula saudara. Seringkali diartikan apa sih kasih yang mula-mula itu? Kasih yang mula-mula itu seringkali dibaratkan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta. Siapa yang sedang jatuh cinta? Pasti tidak ada yang ngaku saudara ya. Intinya saya percaya bahwa di sini kita semuanya pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Amin? Tidak ada yang amin juga pasti ya. Saudara, yang jelas saudara, kalau yang tidak pernah mengalami, tanya pada orang yang pernah mengalami gimana sih rasanya gitu ya. Saudara, bahwa cinta mula-mula kepada Kristus itu mungkin ya, mungkin. Atau kalian yang tidak pernah mengalami, yang pernah mengalami saudara. Seperti perasaan meluap-luap gimana kita benar-benar mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Orang yang sedang jatuh cinta, mungkin yang bulan lalu saya pernah sampaikan, tapi dengan topik yang berbeda saudara. Orang yang sedang jatuh cinta, dia selalu apa? Mengingat. Dia selalu apa? Merindukan. Selalu melihat HP. Siapa tahu ada WA, lain, BBM sudah tidak laku ya. Sudah banyak yang tidak pakai BBM. Siapa tahu ada telepon miss call, saudara. Saudara, orang yang sedang jatuh cinta, meluap hatinya. Kalau dia pergi, saudara, dia selalu mengingat. Oh ini kelihatannya kok cocok ya. Kelihatannya barang ini kok imut ya. Biasanya orang yang jatuh cinta yang lagi ini ya. Jatuh cinta mungkin SMA, kuliah mungkin atau mungkin sudah dewasa juga seperti itu, saya juga tidak tahu. Yang sudah dewasa 30 tahun ke atas, jatuh cintanya. Apakah masih suka membelikan barang-barang imut seperti waktu masih SMA. Kalau SMA biasanya, wah ini berikan barang yang imut. Biasanya, aduh kembaran gantungan kuncinya gitu ya. Diberikan kalau mau valentine, kalungnya belahan hati satu dan hati lainnya gitu ya. Hati yang separuh untukku, hati yang separuh untukmu ya. Atau beli gantungan kunci sandal jepit gitu ya. Satu yang kiri buat kita, sat yang kanan untuk dia gitu ya, saudara. Oh biar kita saling melengkapi, kalau ketemu pun jalan bareng sandal jepitnya biar sepasang gitu ya. Saudara, yang jelas bahwa ada suatu perbedaan orang yang sedang jatuh cinta, saudara. Nah saudara, meluap-luap hatinya, ya penuh dengan cinta, saudara. Pengen selalu ketemu, pengen selalu ya berkomunikasi lah seperti itu. Saudara, itu adalah gambaran seringkali kita dengar cinta yang mula-mula itu digambarkan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Itu enggak salah, saudara. Siapa yang pernah mengalami cinta dengan Tuhan, mengalami hal seperti itu? Angkat tangan, tidak ada jebakan. Pernah mengalami, saudara, cinta dengan Tuhan? Yang belum pernah mengalami berdoa, minta, saudara. Miniki kerinduan, mengalami cinta dengan Tuhan, luapan cinta dengan Tuhan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan, ya. Yang kita rasakan apa? Tiap harinya kepengen ke gereja, saudara. Tiap harinya pengen ke gereja, tiap harinya kepengen nginjili, saudara. Tiap harinya, kalau ketemu orang, saudara, kepengennya apa? Cerita tentang Kristus. Saudara, orang yang jatuh cinta, saya percaya yang punya teman yang sedang jatuh cinta, pasti Anda akan merasa bosan. Diceritain orang itu. Benar enggak? Yang sekamar dengan orang yang lagi jatuh cinta, saudara. Wih, tadi, gitu ya cerita ya. Tadi. Ya, cerita deh ya. Dia ini, ini, gitu ya. Padahal belum tentu orangnya juga jatuh cinta padamu, gitu ya. Tadi yang ketemu, dia tuh mengerlingkan matanya, gitu ya. Ting-ting, padahal lagi kelipan, saudara ya. Ternyata dia seperti ini, seperti itu, saudara. Nah, saudara, selalu ingin membicarakan orang yang sedang dijatuh cintai, saudara. Jadi ketika kita mencintai Tuhan Yesus, saudara, kita akan selalu kepingin bercerita tentang Kristus. Menceritakan Kristus kepada orang lain, saudara. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang mengalami cinta yang mula-mula. Saudara, orang yang sedang jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, dia akan rela berikan apa saja untuk Tuhan. Tuhan, aku berikan hidupku, semuanya hanya untukmu. Orang yang sedang jatuh cinta, dia akan berikan yang terbaik buat orang yang dicintai. Disuruh nganter-nganterin hujan-hujan gak akan terasa. Bener kan? Martin? Ini mana Martin? Ya kan, bener kan? Awas kalau gak mandok ya. Orang yang sedang jatuh cinta, yang mencintai seseorang akan rela nganterin orang itu kemanapun dia pengen pergi. Betul kan Martin? Ya, betul ya. Ini tokohnya adalah Martin. Sasarannya. Saudara, orang yang sedang mencintai seseorang, dia gak akan terasa ketika dia seperti tanda kutip diperlakukan tidak adil. Tolong dong, anterin. Seharian belanja. Akan dia lakukan dengan apa? Suka. Apa? Suka. Suka cinta. Justru ketika dia disuruh ini itu, saudara ya, tolong. Tolong anterin aku. Kekediri. Karena gak ada yang nganterin. Dia akan rela nantar jemput kekediri. Kemanapun dia pergi, aku siap nantarin. Jadi gojek gratis. Jadi uber gratis. Saudara, intinya cinta itu akan mengalahkan segalanya. Amin? Amin? Gak ada yang amin ya. Cinta akan mengalahkan segalanya, saudara. Ketika kau mencintai seseorang, gak akan terasa, saudara. Bahkan kau akan merasa senang sekali. Merasa suka cinta sekali. Mungkin kau akan mempunyai banyak alasan. Oh ya, ini justru jadi kesempatan. Saya bisa bersama-sama dengan si dia. Belanja, cowok bisa gak suka belanja. Dia jadi suka nganterin. Walaupun capek, bosan, gak bawain barang, saudara. Karena cinta, saudara. Saudara, karena cinta akan mengubah segalanya. Rela. Melakukannya dengan senang hati. Gak akan. Orang yang sedang jatuh cinta, ketika dia disuruh nganterin, dia itu malah menggerutu. Apa sih ini, oh minta nganterin, nganterin terus. Ngapain nganterin terus? Bosan aku. Hati-hati. Berarti hati anda tidak sungguh-sungguh mencintai dia. Orang yang sungguh-sungguh mencintai seorang, dia akan malah senang sekali. Rasanya, oh ada alasan ini saya untuk ketemu dengan dia. Ada alasan. Jadi cari-cari alasan untuk bisa ketemu, saudara. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saudara. Kita akan sungguh-sungguh kita melakukan semuanya itu dengan suka cita. Kita akan melakukan pelayanan kita dengan suka cita. Kita akan melakukan panggilan kita dengan suka cita. Kita akan melakukan visi yang Tuhan berikan itu dengan suka cita, saudara. Amin. Amin. Saudara, ini adalah suatu perjalanan cinta kita dengan Tuhan. Ini adalah suatu perjalanan cinta kita dengan Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, saudara. Tetapi cinta kita kepada Tuhan. Yang dulu tadi saya tanyakan, pernah? Saya tidak enak kalau ngomong dulu pernah ini. Apakah kita sekarang juga, saya nanti akan lanjutkan. Yang dulu pernah mengalami cinta yang mula-mula. Yang pernah jatuh cinta dengan Tuhan, saudara. Apakah itu cinta kita bertumbuh, saudara? Cinta kita kepada Tuhan apakah bertumbuh? Dulu saya pernah dengar ya, seorang hamba Tuhan juga yang berkata bahwa, saya tidak setuju dengan yang namanya, kembali kepada cinta yang mula-mula. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Justru, dia berkata, dulu saya waktu menikah dengan istri saya. Saya cinta, sangat mencinta istri saya. Itu cinta mula-mula, jatuh cinta. Biasanya jatuh cinta, itu dialami sebelum menikah. Betul? Siapa yang sudah menikah dan yang belum lagi akan menikah. Jatuh cinta biasanya dialami setelah atau sudah menikah. Setelah dijodohkan dia. Dijodohkan dia. Menikahnya dijodohkan, jatuh cintanya setelah menikah. Biasanya, normanya, jatuh cinta itu apa? Sebelum menikah. Kalau jatuhnya setelah menikah, berarti Anda dijodohkan oleh orang tua Anda. Jadi, Anda menikah dulu, baru jatuh cinta, saudara. Saudara, biasanya jatuh cinta itu sebelum menikah. Ada jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang banyak orang tidak setuju. Apa itu jatuh cinta pada pandangan pertama? Berarti dia hanya suka pada apa ya, fisiknya saja. Jatuh cinta itu harus ada proses. Nah, saudara, jatuh cinta biasanya itu sebelum menikah. Ya, tadi yang tadi saya ceritakan, wah, seperti Martin tadi, saudara, ya. Wah, kemanapun pasangannya, calonnya yang mau minta, gitu ya. Pasti akan dituruti, saudara. Dan biasanya jatuh cinta, wah, puncaknya ini ketika apa? Pernikahan, saudara, ya. Puncaknya waktu menikah, wah, waktu pernikahan, ya, ketika ada pesta pernikahan, wah, itu diserasanya mungkin, Pak, saya tidak bisa ngomong, karena saya belum pernah, apa, di pesta pernikahan yang mengalami, saudara. Yang pernah mengalami mungkin bisa kesaksian, ya. Saudara, mungkin rasanya, wah, rasanya senang banget, gitu ya, rasanya ya. Bahkan mungkin ketika pemberkatan itu bisa menangis, gitu ya. Wah, akhirnya, gitu ya. Wah, akhirnya, sambil lemong-emongnya, air matanya, gitu ya. Akhirnya, aku bisa bersatu denganmu, gitu ya. Wah, senang banget, gitu, saudara. Nah, saudara, cinta itu akan bertumbuh, saudara. Jatuh cinta ketika meluap-luap. Aku akan bertumbuh dalam sebuah pernikahan, saudara. Tetapi, saudara, cinta dunia, kalau jika engkau memiliki cinta yang dari dunia, jatuh cinta yang penuh luapan emosi, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengorbanan ketika engkau, setelah engkau menikah, saudara, apakah bisa bertahan dan meningkat, saudara? Cinta kita. Oh, waktu meningkat, ya, istrinya hamil, ya. Apapun yang engkau minta, engkau nyidam apa akan aku berikan, ya. Akhirnya malam-malam istrinya minta pencet, dia akan curi, gitu, mangga tetangga, gitu, ya. Saudara, apapun akan dilakukan, gitu, saudara. Karena cinta, saudara. Ya, nah, kita akan lihat dalam pernikahan di dunia, saudara. Cinta itu harusnya mulai bertambah. Ini bukan khutbah tentang keluarga pernikahan, tetapi ini identik bagaimana kita mencintai Tuhan, saudara. Ya, bahwa apa yang mencintai itu harus bertambah. Seperti hamba Tuhan ini dia berkata, saudara. Saya sudah 11 tahun saya meningkat dengan istri saya. Dan cinta saya kepada istri saya lebih dari ketika saya jatuh cinta pertama kali dengan dia. That's sweet, ya. Saudara, cinta itu akan bertambah. Cinta manusia itu bisa bertambah, saudara. Bahwa apa, jangan sampai ketika cinta dunia, kalau kita lihat dalam keluarga-keluarga yang enggak sungguh-sungguh, saudara. Apa, menikah hanya karena target usia, saudara. Ya, enggak sungguh-sungguh cinta, menikah pokoknya karena target usia. Supaya dipandang sudah menikah. Enggak sungguh-sungguh cinta. Akhirnya setelah menikah, tengkar terus, saudara. Ya, enggak sungguh-sungguh cinta, ya. Nah, saudara, cintanya malah mulai pudar. Ya, itu akhirnya belajar mencintai. Menjatuh cinta setelah menikah. Belajar mencintai, perusahaan mencintai, saudara. Ini akan sangat merusak dalam kehidupan kita. Saudara, mencintai Tuhan. Tidak cukup hanya engkau memiliki cinta yang mula-mula, saudara. Tidak cukup kalau cuma punya luapan emosi, tetapi cinta mula-mula kita harus mengalami yang namanya per, apa, saudara? Pertumbuhan. Kapan hari, ya, saudara? Saya ada grup-grup WA, saudara. Tiba-tiba ada yang ngirimi video, tapi kelihatannya agak dibuat-buat. Tapi saya enggak tahu ini beneran atau tidak. Yang jelas ada video, saudara, kakek nenek yang di syuting itu luar negeri, ya. Mungkin enggak tahu kalau kalian ada yang dikirimi video itu, saudara. Jadi ada nenek dan kakek yang sudah tua, ya, jelas ya. Nenek dan kakek yang sudah tua. Ya, mereka di videonya dengan adegan mereka lagi, yang laki itu ya kakeknya duduk, yang neneknya ini nyuapin, gitu ya, nyuapin, saya bingung, nyuap-nyapin, gitu ya. Ayo, yang kakeknya enggak mau, enggak mau, ayo, ayo, gitu ya, disuapin, gitu. Ada juga pose-pose adegan-adegan pokoknya menunjukkan bahwa mereka itu sampai usia tua, mereka itu benar-benar tetap romantis, saudara. Tetap saling mencintai, ya. Saudara, cinta yang bertumbuh adalah cinta yang tetap bisa bertahan. Cinta mula-mula yang tidak sekedar luapan emosi, saudara. Tidak sekedar luapan emosi-emosi yang sesaat, tetapi cinta emosi yang bertahan. Cinta yang bertahan, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baik di kehidupan engkau dengan nanti pasangan, dengan saudara maupun dengan Tuhan. Tuhan rindukan kita memiliki kasih yang bertahan. Dan meningkat, saudara. Kasih yang mulai dewasa. Saudara, cinta kita ketika kita mulai dewasa, kita akan bisa mempertahankan cinta kita. Dan kita akan tetap bisa menjalannya dengan sukacita. Saudara, ini yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, dalam perjalanan gereja kita. Menuju tanah kanaan. Menuju tanah perjanjian kita. Jangan sampai, saudara, kelihatannya kita menghasilkan banyak hal. Kelihatannya mungkin jemaat kita mungkin akan bertambah ribuan. Kelihatannya sekolah kita mungkin tambah besar. Panti asuhan muncul. Banyak yang mulai pekerja-pekerja. Tetapi, saudara, jika kita tidak memiliki kasih, saudara. Kasih yang mulai hambar, semuanya adalah sia-sia. Tuhan katakan, betapa dalamnya kau telah jatuh. Jika kau telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Jika kasih yang mula-mula yang bertumbuh itu tidak kita lakukan. Bahkan sampai ke akhirnya nanti, saudara. Kita menyelesaikan pertandingan kita nanti. Semuanya akan terasa sia-sia, saudara. Ciri-ciri orang yang telah kehilangan, kasih yang mula-mula bisa kita koreksi dari ciri kita. Apakah hati kita mulai terasa hambar, saudara? Hati kita terasa hambar. Tidak ada gairah lagi. Tidak ada semangat lagi. Tidak ada sukacita lagi, saudara. Kita bisa koreksi diri kita sebelum kita menginjak tahun yang baru, saudara. Sebelum Tuhan mau berikan lebih banyak hal lagi kepada kita. Kita mau koreksi diri kita. Apakah kita masih bisa mempertahankan kasih yang mula-mula. Yang akan semakin bertumbuh dan semakin kuat cinta kita kepada Tuhan. Saudara, orang yang memiliki kasih yang sudah mulai hambar. Ketika dalam sebuah pernikahan, mereka kasih mereka mulai hambar, saudara. Itu akan kelihatan dan akan menimbulkan berbagai macam masalah. Yang dulunya semangat antar kemana-mana, sekarang sudah bosan gitu ya. Temu tiap hari sama kamu gitu ya. Saudara, dulu ingin ketemu terus, sekarang jadi bosan. Saudara, hati-hati. Hati yang sudah mulai hambar. Kita malas ketemu sama Tuhan. Dulu ketika cinta mula-mula, tiap hari pengen gereja, tiap hari pengen melayani Tuhan, tiap hari pengen berdoa, tiap hari pengen nginjili. Tapi ketika kita sudah mulai kehilangan cinta kita yang mula-mula, kita sudah lupa semuanya itu, saudara. Kegereja sudah mulai males. Melayani, mulai males. Mungkin secara fisik lahiri ya, kita masih bisa melakukan. Karena tugas, karena rutinitas, karena memang aku harus melakukan. Seperti suami istri, istrinya masak. Dia tetap dilakukan masak, tetap melayani suaminya, tetap melakukan pekerjaan apa yang dia harus melakukan. Tetapi jika sehatinya telah hambar, tidak ada gairah lagi, tidak ada sukacita dalam melakukannya. Masaknya sambil gerutu. Kalau dulu masaknya sambil penuh cinta, jadi katanya orang itu masak walaupun tidak enak, kalau dilakukan masak dengan cinta katanya pasti enak. Benar tidak? Tidak ada yang jawab. Oh ini enak, ini bumbunya cinta. Jadi kau harus makan karena enak. Saudara, dulu masaknya dengan cinta, tapi sekarang masaknya hambar. Kenapa? Sudah hatinya sudah mulai hambar, saudara. Melakukannya tidak penuh dengan sukacita. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, jemaat di Ephesus ditegur karena apa? Mereka secara lahiri ya, mereka luar biasa. Secara kelihatannya mereka orang-orang yang luar biasa. Tetapi mereka tidak melakukan semuanya itu dengan cinta, dengan gairah, dengan sukacita. Mereka tetap, saudara, melayani jeripayah mereka luar biasa. Mereka juga berkorban luar biasa. Tetapi ternyata mereka telah jatuh, saudara. Kita harus selalu ingat, saudara. Ini berlaku untuk kita semuanya. Bahkan saya juga koreksi. Kadang saya melakukan sesuatu, itu seperti terpaksa. Ada beban, melakukannya dengan beban. Saudara, kalau ada kata-kata beban ini ada dua maksud. Kalau dulu gini, ada Gembala Rikom yang tanya, kamu terbeban di mana? Hati-hati itu ya. Terbeban itu ada dua maksud. Terbeban itu punya hati, dan yang terbeban satunya terbebani. Terbebani, soro. Jadi kalau bertanya, kau terbeban di mana? Harus jelas. Engkau terbeban di mana? Artinya, kau punya hati di mana? Engkau terbeban itu terbebani. Jadi beban. Pelayanan jadi beban. Tugas segala satu jadi beban. Saudara, kita mungkin secara lahirnya, kita aktif melayani, mengerjakan visi Tuhan. Tapi dalam sehari-hari, pasti banyak tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita akan mulai merasa bosan. Kita mulai menghadapi banyak tantangan demi tantangan. Di sinilah kita mulai diuji. Apa kita masih bisa mempertahankan kasih kita yang mula-mula. Bahkan bertumbuh menjadi cinta yang dewasa. Cinta yang kuat, yang tidak akan pernah digeser oleh apapun, saudara. Di sini kita rindu, saudara. Kita memiliki kasih yang kekal. Walaupun itu tidak akan pernah bisa. Tanpa Kristus yang memberikan buat kita. Dan saudara, cinta itu, saudara, tidak akan pernah bisa dipaksakan. Tidak bisa, saudara, setelah ini tiba-tiba engkau pulang. Tiba-tiba engkau memaksakan. Tuhan, aku cinta. Pokoknya aku cinta padamu. Tuhan, aku cinta padamu. Tidak bisa, saudara. Seperti engkau cinta padamu manusia. Engkau juga tidak pernah bisa dipaksa. Betul? Makanya itu ada yang namanya penolakan. Engkau ditolak, engkau menolak orang lain. Karena apa? Cinta tidak pernah bisa dipaksa. Engkau juga tidak pernah bisa memaksa orang untuk mencintai kita, saudara. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Kita enggak bisa memaksa diri kita. Kita kayak memaksakan diri kita. Aku mau cinta, aku mau cinta. Sambil ngomong, aku pokoknya mau cinta Tuhan. Engkau bisa, saudara, kita memaksakan. Kita memaksa, aku cinta Tuhan. Yaudah, mari gini aku mau cinta Tuhan. Engkau bisa, saudara. Cinta enggak bisa dipaksakan. Cinta, sumber dari cinta itu adalah Yesus sendiri. Jika kita enggak pernah merasakan kasih Kristus dalam hidup kita, saya percaya kita enggak akan pernah mengalami kasih yang sejati, saudara. Jika kita enggak pernah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, kita enggak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Dan jika kita mencintai seseorang tanpa kasih Kristus, maka cinta kita itu bukan cinta yang murni. Saudara, kita belajar. Kita menerima kasih Kristus. Sudahkah kita berdamai dengan Kristus? Menerima. Tuhan, aku menerima kasih-Mu. Dan biarkan kasih Kristus yang memenuhi hati kita. Memenuhi hidup kita. Sehingga kita akan memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengasihi Kristus, mengasihi manusia, mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Mengasihi jiwa-jiwa juga enggak bisa dipaksa, saudara. Ketika gembala Rikom atau gembala KTP ngomong ke anaknya, Ayo engkau harus mengasihi jiwa-jiwa, kasihi temenmu. Enggak bisa, saudara. Jika dia enggak pernah mengalami kasih Kristus dalam hidupnya, Jika dia tidak membiarkan Yesus bertata dalam hidupnya, Maka kasih Kristus akan mengalir dalam dirinya untuk dia bisa mengasihi orang lain. Karena itu, saudara. Yesus adalah sumber dari kasih. Dan karena Yesus sumber dari kasih, saudara. Bagaimana kita bisa menerima kasih Kristus? Kita harus terbuka. Kita harus mau menerima. Tuhan, aku mau terima. Aku mau terima. Dan itu butuh respon kita. Itu butuh respon kita, saudara. Mau atau tidak. Ada orang-orang tertentu, saudara, yang memiliki keterlukaan, memiliki kekecewaan. Dia enggak akan pernah bisa menerima kasih, saudara. Ada suatu penolakan, aku enggak mau terima kasih. Ada enggak engkau punya teman, Yang engkau selalu, orang itu selalu menolak ketika engkau memberi sesuatu, misalnya. Ketika engkau punya makanan, lebih kau kasih dia. Enggak, 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 enggak. Ketika engkau memberikan, pengen memberikan hadiah buat dia. Dia menolak, enggak mau. Ada apa, ada sesuatu. Mungkin dia merasa apa? Curiga, saudara. Dia enggak pernah bisa menerima kasih dari orang lain. Engkau pernah bisa menerima pemberian dari orang lain. Orang yang seperti ini enggak bisa menerima kasih Kristus. Dia membiarkan dirinya. Tuhan, aku mau terima. Dia, aku mau terima kasih Kristus. Butuh pemulihan, saudara. Saudara, kita butuh menerima kasih Kristus. Supaya kasih Kristus mengalir dalam hati kita. Dan itu akan membuat apa? Kita bisa mengasihi Yesus. Kasih kita tidak hambar, saudara. Dan saudara, bagaimana kita bisa menerima kasih Kristus? Yang kedua adalah butuh yang namanya membangun suatu hubungan. Tadi saya katakan di depan bahwa jatuh cinta itu enggak bisa. Tiba-tiba jatuh cinta pada panggilan pertama. Paknya enggak setuju, kan? Tiba-tiba langsung ting. Kayak di film sinetron, kalau seperti itu. Tiba-tiba barangnya jatuh. Biasanya ya. Buku-buku barangnya jatuh. Oh, sama-sama duduk. Akhirnya enggak sengaja berpegangan tangan. Sampai di slow motion, saudara. Bertatap-tatapan, kesetrum. Langsung jatuh cinta. Minta nomor HP. Saudara, itu adalah film, saudara. Ya, film. Saudara, jatuh cinta tidak dengan sendirinya. Tetapi jatuh cinta butuh yang namanya proses. Butuh yang namanya membangun suatu hubungan. Sehingga kita bisa, oh ya, aku mencintai orang ini. Oh ya, aku mencintai Tuhan. Kenapa? Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita enggak akan pernah bisa cinta pada Tuhan. Kalau kita enggak pernah membangun hubungan. Tuhan. Tuhan.